Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memulanya dengan intro, mari kita simak interaksi reaksi yang terjadi dalam tubuh kita Have you ever wondered, dapatkah kamu membayangkan proses-proses ini terjadi dalam tubuh kita? What we are all made of, terbuat dari apa kita? On the brain, sistem sel syarat, all life is made of cells They come in thousands of shapes and sizes, ukuran dan bentuk yang berbeda-beda The human body has over 1 trillion, 1,000 trillion of them, carrying out the depths of lives They also tiny, 10,000 trillion of them, fertilisasi 500 quadrillion reaksi kimia terjadi dalam tubuh kita dalam setiap detiknya Like this And this Mekanisme, mekanisme, pertahanan tubuh Proyeksi biokimia Sintesis protein Proses pertahanan tubuh They ask only that we take care of ourselves Our signs has barely begun to understand them Kita harus mulai memahami ini Menyadari proses itu semua terjadi dalam tubuh kita Let's explore the cell Mari kita mulai pembelajaran Pembelahan cell Ini diproduksi oleh A Georgia Educational Production Saya adaptasi untuk pelajaran ini Nah, saya Dewi Fitrianti, SPDSI Menyampaikan pembelahan cell sebagai materi pertama yang disampaikan dalam pembelajaran IPA Daring Pertemuan 1 tanggal 29 Juli 2021 Pembelahan cell yang ada dalam buku-buku digambarkan skemanya seperti ini Untuk mempermudah mengkongkripkan hal yang abstrak tadi yang terjadi dalam tubuh kita Agar mudah dipahami oleh siswa Tujuan pembelajaran pembelahan cell Siswa mampu membedakan jenis pembelahan cell Siswa mampu menjelaskan proses pembelahan cell untuk kali ini Selanjutnya Mengapa tubuh kita bertambah tinggi? Kita perhatikan gambar ini Dari kecil, bayi, anak, remaja, kemudian dewasa Mengapa kita bertambah tinggi? Dan yang kedua, mengapa ketika tubuh kita terluka dapat sembuh? Kedua pertanyaan ini dapat dijawab apabila kita telah memahami pembelahan cell Mari kita selanjutkan Ini, kita posisinya ada di sini Di organisme Individu Manusia berasal dari sel Kemudian berkembang menjadi 200 triliun sel Sel-sel ini Sedangkan organisme ini disusun oleh beberapa sistem organ Dan ini disusun oleh organ Organ disusun oleh beberapa jaringan Dan jaringan-jaringan ini disusun oleh sel Ini, kita akan mengupas bagaimana sel ini membelah Ini ukurannya Semakin ke kiri Ukurannya semakin kecil Dengan satuan nanometer Ya Manusia Tingginya Dengan ukuran meter ya Kalau telur Nah ini sel Telur burung unta Telur ayam Ini adalah sel telur besar yang ada di muka bumi Ya Kemudian selanjutnya adalah Telur katak Sudah pernah kalian melihat telur katak? Dimana itu kira-kira kamu dapatkan? Kemudian sel manusia Sel hewan Sel tumbuhan Nah Sampai pada ini Sel Perbatasan antara sel hewan Sel manusia itu dapat diamati Dengan mata telanjang Atau tanpa menggunakan alat Bantuan ya Sedangkan yang ini Dari telur katak sampai virus Flu virus misalnya Ini dapat diamati Menggunakan mikroskop biasa Sedangkan yang Selanjutnya Dari sel hewan Sampai sel Sel Hewan atau tumbuhan Kemudian sampai ke arah kiri Atom Itu hanya dapat diamati Menggunakan mikroskop elektron Sekolah kita belum memilikinya Oke Lanjut Nah mengapa Sel mengalami pembelahan? Itu untuk tiga Kebutuhan ini Proses Pertama Pertumbuhan Makhluk hidup dapat tumbuh Karena sel-sel tubuhnya membelah Somatisnya membelah Ya Disebut dengan Sel somatis Selanjutnya Dia pertumbuhan bersifat Irreversible Atau tidak dapat kembali Kepada ukuran sebelumnya Misalnya sekarang kamu kelas tiga Kelas sembilan Tinggi badannya sekarang segini Seratus lima puluh Misalnya Nah Waktu kelas tujuh Berapa ukuran badannya? Misalnya seratus Nah Itu pertumbuhan Tidak mungkin kembali kepada ukuran kamu Waktu seratus sentimeter tingginya Sampai umur 21 tahun Kamu akan terus bertambah tinggi Karena proses ya Makanan Lingkungan Gen Berpengaruh terhadap itu Pertumbuhan Yang kedua Mengapa sel Mengalami pembelahan? Karena untuk Perbaikan Perbaikan pada jaringan yang rusak Dalam tubuh Atau di luar tubuh Misalnya di luar tubuh Kamu terluka Kena iris pisau Atau Kakinya menempel di motor Kenal poteman Tubuh kita mempunyai mekanisme Untuk memperbaiki kerusakan itu Ya Siapa yang melakukan sel? Sel darah putih Ya Semua ada Ada yang mengerjakan Yang ketiga adalah Reproduksi Reproduksi Disebut dengan Perkembang biakan Tujuannya adalah Untuk membentukan sel gamet Atau sel kelamin Yang ini ya Nah yang ini Sel gamet atau sel kelamin Dan Reproduksi ini Dapat dilaksanakan Secara seksual Dan aseksual Pada tumbuhan Dan Dan pada hewan Itu secara seksual Pada manusia juga Secara seksual Dalam proses Reproduksi ini Perlu adanya spermatogenesis Pada laki-laki Yang nanti akan menghasilkan sel sperma Kemudian Oogenesis pada Perempuan Yang akan menghasilkan sel telur Dan kedua proses ini Memerlukan Pembelahan sel Ya Next Pembelahan sel Ada tiga tipe Amitosis Mitosis Dan meiosis Pembedanya itu adalah Yang tulisan merah ini Oke Ini pembelahan sel Pada bakteri Atau pembelahan binar Yang ini Sekarang Ciri-ciri Tahapan mitosis Tolong dicatat Baik-baik Karena ini biasanya Muncul di ujian Ujian sekolah Tolong ini nanti di SMA Apabila kamu melaksanakan Pendidikan SMA Dengan jurusan IPA Biologi misalnya Kamu akan ketemu lagi Dengan materi ini Jadi dihafalkan dari sekarang Kalau memang ingin Menukuni bidang itu Pertama Profase Ditandai dengan Menghilangnya Membran inti Ya Dan terbentuknya Benang-benang kromatin Atau Pemadatan kromosom Dalam kurung Yang kedua Adalah Metafase Ditandai dengan Kromosom yang berderet Di bidang ekuator Dalam kurung Saat yang mudah Mengamati Mikroskop Kurung tutup Selanjutnya Anafase Ditandai dengan Kromosom mulai bergerak Ke arah kutub Yang berlawanan Ditarik-tarik oleh Benang-benang spindle Atomic Mikrotubulus Telefase Sel Terbagi Menjadi Dua sel Anakan Kurang lebih Gambarnya Seperti ini Nah Ini Ya Ini kalian Membayangkan Tadi ukuran selnya Jangan sebesar ini Ini kamu pasti Membayangkan Oh ini kelereng Sebesar kelereng Bukan Ukuran selnya Itu tadi Lebih kecil Lebih besar Sedikit dari sel Tumpuhan Dan sel hewan Lebih kecil dari sel katak Terur katak Sangat kecil Nah ini yang pertama Adalah Kira-kira apa ya Coba kita lihat Ciri-cirinya Ini membrane sel Yang paling luar itu membrane sel Yang bulatan di dalam Itu adalah Membrane inti Dan yang ini warna ungu Itu adalah Inti sel Yang ini Inti sel Yang itu adalah membrane sel Ini sitoplasma Ini inti sel Kita lihat apa ini Ini adalah Profase awal Profase awal Ditandai dengan Menghilangnya Ini Ini Ya Proses Profase awal Lanjut Tanda panahnya Ikuti ke sebelah kanan Profase akhir Dua proses ini Profase awal Dan akhir Dicirikan oleh Ditandai oleh Menghilangnya Membrane inti Nah ini Yang tadinya Utuh Bulatan yang di tengahnya Itu berubah Ini namanya Membrane inti Membrane inti Ya Dan terbentuk Benang-benang kromatin Nah ini Yang tadinya Ini posisinya disini Jadi berubah Dia membentuk Benang-benang kromatin Atau Pemadatan kromosom Yang tadinya Kromosomnya berkeliaran Akhirnya berkumpul Disini Yang warna biru ini ya Next Kira-kira apa Setelah profase awal Dan akhir Yang selanjutnya Lihat ciri-cirinya Kromosom memadat Berderet Di bidang Ekuator Nah Kira-kira apa Yang ada di tengah-tengah Pas Sekarang di tengah-tengah Ini Ya Itu adalah Metafase Metafase Ditandai dengan Kromosom yang berderet Di bidang Ekuator Berkurung buka Saat yang Mudah mengamati kromosom Ini Sangat kelihatan Ini kromosomnya Ya Selanjutnya Tahap Dimana Ciri-cirinya adalah Kromosom mulai bergerak Ke arah kutub Kiri dan kanan Lihat Ini serasa ditarik Gitu Ini ke kiri Ini ke kanan Ini yang disebut dengan Anafase Anafase Selanjutnya Nah ini Anafase ini Kromosom mulai bergerak Ke arah kutub Yang berlawanan Yang ke kiri Dan yang ke kanan Ditarik oleh Benang-benang spindle Ini benang-benang Yang tadi muncul di provase Ini menarik Eh kamu ke sini Eh kamu ke situ Yang satu sisi ke kiri Yang satu sisi ke kanan Nah benang-benang itu Namanya benang-benang spindle Atau mikrotubulus Kemudian Selanjutnya Telofase sel Telofase sel Terbagi menjadi Dua sel anakan Ini Ini pada saat awal Di tengah-tengah setelah Tadi Kromosomnya Ke kiri dan ke kanan Ke kutub kiri dan kanan Ini membuat Bidang pembelahan Di tengah-tengah ini Ya namanya Telofase awal Kemudian telofase akhir Lihat Sudah terpisah Yang tadinya ada Satu sel Dengan satu inti Sekarang membelah Mitosis Menghasilkan dua sel Dengan Bentuk Dan ukuran yang sama Cuma berbeda Berbeda jumlahnya Yang tadinya Satu menjadi Dua Ya Itu mitosis Nah ini dia Reproduksi sel Ini gambar yang Skemanya lebih Lebih Mirip Ke aslinya Ya Mitosis Ini tadi apa Yang dua ini Apa coba Pro Telofase Ya Ini apa Metafase Ini ya Kemudian ini ada Anafase Kemudian ini adalah telofase Ini apa ini Nah ini Interfase Ya Selanjutnya ini ada Profase Kemudian ini ada Prometafase Ini ada Metafase Selanjutnya Anafase Ini ada Telofase awal Dan ini Telofase akhir Menghasilkan dua Sel anakan Yang sama Dengan Induknya Persis Ya Next Nah mitosis Itu terjadi Sitokenesis Pembelahan Sitoplasma Sitoplasma Membelah menjadi dua Kemudian Karyokenesis Pembelahan Inti sel Yang tadinya Intinya satu Menjadi Dua inti sel Nah ini Pembelahan mitosis Kedua Yang dua Ini terjadi Pada Sitokenesis Pada sel hewan Biasanya digambarkan Dalam buku Seperti ini Bulat-bulat Begini ya Ini tadi Profase Metafase Eh Propase Selanjutnya apa Profase Kemudian Metafase Yang ada di bidang Ekuator Ini Kemudian Anafase Dan ini adalah Telofase Ini juga pada Tumbuhan Ini Profase Metafase Anafase Telofase Ini Sitokenesis Pada sel Tumbuhan Dan hewan Next Sekarang Miosis Nah ini Miosis Ini terjadi Dalam Sel gamet Atau sel kelamin Ini yang dapat Menentukan Apakah dia Wanita Atau pria Pertama ini Prosesnya Prosesnya Sama ya Proses intinya Sama Itu dari Profase Metafase Anafase Dan telofase Ini hanya bedanya Ada terjadi Dua kali Pembelahan Ini Profase Satu Berubah Menjadi Metafase Satu Ya Kemudian Ada Dengan Ciri-cirinya Ada Ini Menuju Ke kutub Kiri dan Kanan Anafase Satu Selanjutnya Menuju Ke telofase Satu Hasilnya Ini sama Dengan Induknya Ya Lanjut Nah Ini Ya Metafase Satu Prometafase Satu Metafase Satu Anafase Satu Telofase Satu Sitokinesis Satu Nah Ini Nah Yang kedua Yang tadi Telofase Satu Ini Ya Hasil dari Meiosis Pertama Akan Dilanjutkan Pembelahan Meiosis Kedua Sekarang Lihat Jumlah Kromosomnya Ini ada Berapa Ya Dua 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 Ini ada Satu Dua Ada Satu Dua Kemudian Mengalami Propase Membelah Ya Membelah Lihat Tadi Propase Apa Hilangnya Membran inti Kemudian Ada Metafase Kemudian Setelah hilangnya Membran inti Kromosom Ada Di Bidang Ekuator Di bidang Dan Ditarik oleh Benang-benang Spindle Atau Mikrotubule Kemudian Mengalami Anafase Kromosom Menuju Kekutub Kiri Dan Kanan Dan Inilah Terjadi Anafase Dua Kemudian Terjadi Nah Masing-masing Kedua Sel Ini Mengalami Pembelahan Akhirnya Menghasilkan Empat Anakan Pada Telofase Dua Nah Ini Ya Miosis Perhatikan Jumlah Kromosomnya Pertama Saya Kelamin Spermatogonium Pada Sel Jantan Hewan Jantan Hewan Jantan Spermatogonium Diploid Sifatnya Kemudian Spermatocit Primer Miosis 1 Mengalami Miosis 1 Masih Diploid Kemudian Mengalami Miosis Kedua Itu Terjadi Perubahan Nanti Akan Menghasilkan Empat Sel Yang Bersifat Haploid Ya Ini Empat Sel Sifat Haploid Next Nah Ini Yang Betina Beda Dengan Yang Betina Pada Hewan Atau O O Genesis Organium Pertama Sifatnya Diploid Kemudian Terjadi Miosis 1 Diploid Sifatnya Kemudian Untuk yang Miosis 2 Dia akan Menghasilkan Oosit Sekunder Dan Badan Kutu Pertama Ini Yang Sifatnya Masing Masing Haploid Nah Yang Tadi Oosit Sekunder Yang Haploid Itu Akan Membelah Menjadi 2 Yang Pertama Jadi Ofum Haploid Yang Satu Lagi Adalah 3 Badan Kutub Haploid Yang Dua Lagi Dari Badan Kutub Pertama Jadi Yang Utuh Ini Ofum Haploid Maka Muncul Sel Telur Disini Tadi Oogonium Diploid Kemudian Oosit Primer Diploid Oosit Sekunder Menjadi Haploid Dan Menghasilkan Ofum Yang Mesifat Haploid Pada Miosis Kedua Baik Itu Dan Ini Spermatogenesis Ini Spermatozoa Sel Hewan Kelamen Jantan Bentuknya Seperti Ini Ada Kepala Ada Mid Connecting Piece Penghubung Di sini Kerja Keras Terjadi Spermatozoa Ada Akrosom Ada Membran Plasma Nukleus Dan Sentriol Kemudian Di sini Ada Ekor Ekor Inilah Yang membuat Pergerakan Dia Hingga Dapat Masuk Kedalam Tuba Fallopi Atau Ovidu Baik Itu Dari Saya Tentang Pembelahan Sel Mitosis Dan Meosis Terima Kasih Perhatianya Kita Lanjut Sekarang Secara Holistik Tentang Sistem Reproduksi Terima